Nah anjing ini satunya dijual harga berapa kok? Sampai 5, 6 ribu, 7 ribu dolar 5, 6 ribu, 7 ribu dolar Coba sayang tolong dihitung 5, 6 ribu, 7 ribu dolar Tapi dia gak pikir bahwa sekali pameran 70 juta tuh gak ada artinya Sekali pameran berapa biayanya? Ya habis lah 30, 40 juta Itu kalau dalam negeri ya 30, 40 juta Hucu sih dari dulu gue gak pernah jarang punya anjing gede-gede Ada pernah dulu Kan artis-artis gue udah bikin youtube channel ya Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please Subscribe dulu dan subscribe ini akan mendapatkan Pahala karena mendorong gue menjadi Creator yang lebih baik lagi Enjoy ya! Sup, Sup, Sup... Sup, Sup, Sup.. Kamu supin aku dong? Sup, Sup, Sup X Hi Subs, gue kali ini akan ngajak kalian ke salah satu tempat di kawasan Kemang, Jakarta Selatan Kenapa gue ajak ke kalian, ini bukan hanya rumah mewah, karena rumahnya mewah banget ya, Shay? Banget Rumahnya mewah banget, ada kolam renang, ada kandang anjing, ada bagian Ada kolam ikan, ikannya gede banget, kayak ikan arapaima gede-gede Tapi ini merupakan salah satu breeder paling legendaris di Indonesia Anjingnya tuh harganya puluhan juta sampai ratusan juta Bahkan disini, itu udah langsung pas kita datang, kelihatan nih, ini tempat grooming anjing Tempat grooming anjingnya itu, medalinya banyak banget Langsung aja deh, kita ajak ketemu orangnya Halo Hai Hei Kho San San Hai Kho San San Hai Selamat malam Apa kabar Kho San San Baik, baik, baik Wah itu anjingnya tuh ada pada mangga-mangga tuh Kalau bapaknya keluar, anjingnya ada pada mangga tuh Masih tau Dia tau ya, kita masuk aja deh Yuk, silahkan Dia masuk aja Ini mah bukan rumah breeder ini mah, Kho Ini mah rumah artis ini Gak lah Iya Kayak galeri juga nih Bener, kayak galeri ya, saya ya Saya suka barang-barang sendiri Suka banget, saya? Saya ngumpulin barang sendiri tadi mudah Oh, oke Ini hasil-hasilnya, ini langsung barang-barang sendiri ya Kita belum liat anjingnya, anjingnya juga memang banget Makanya anjing yang dipiara disini tuh anjing paling tajir sih Indonesia Makannya diperhatiin Tidur-tidur Yang lainnya kita care and love Iya Bener, care and love, bener Bener anjing paling bahagia Tapi kok, bener gak sih Kalau kita kemarin pernah cerita-cerita ya Ini kan pintu ini tuh bukan pintu buat dinitur kan Ini pintu hasil option kan lelang kan Iya Aslinya pintu ini, ini loh Bener Iya Ini Ini pintu ini aslinya Oh ini pintu ini aslinya, tapi ditambahin ini Ditambahin isinya, jadi Kalau liat aslinya Dia kayu ini doang Iya Ini aslinya pintu Cina Karena pintu Cina kan selalu kecil Iya Pendek gitu ya Jadi makhluk saya, ya saya didikin lah Kenapa pintunya mesti beli dari, atau mesti ngebit di lelang Kenapa nggak pesan aja sama tukang kayu gitu loh, itu kan gamau Karena besi-besinya kan lain Semua besi-besinya lain Terus memang aku beli udah lama banget Pada waktu mobil ini Berapa dulu? Waduh lupa, aku belinya mau kok jaman dulu banget Iya berapa, 500 juta ada? Enggak ada lah, jaman dulu 3-4 ribu dolar lah 3-4 ribu dolar Berarti itu 4 ribu dolar Ini kok, ini kan lukisan Hydro Gunawan kan Iya Ini lukisan Hydro Gunawan, ini mahal kan kok Dapat dari zaman-zaman dulu lah semua Iya ini juga, ini pernah opsi berapa kok ini? Wah, nggak tau kok Kira-kira Ini udah, ini berapa sih saya kira-kiranya? 5 miliar ada nggak? Wah 2-3 miliar Zaman dulu cuma 100 juta Zaman dulu 100 juta, ini pasti udah miliaran Yang ininya? Yang Gading Ivory? Gadingnya nggak tau Zaman dulu juga Zaman dulu juga Zaman dulu juga Jadi aku nggak tau harganya berapa Ini mahal lah kok ya Ini pasti 100 juta nggak sih sayang Iya Tapi ya Koleksi dulu lah Koleksi dulu Nah ini apa nih kok, ini banyak banget nih di rumahnya Gucci Mungkin yang paling bagus ini kali ya, saya dapetin dari China juga Iya Pada waktu itu, China masih belum terbuka kayak sekarang Oh susah berarti Jadi zaman dulu kan, komunis Banyak wihara dihancurin atau apa Iya, iya Dan kita ambil salah satu patungnya dari wihara Hmm Misala Which is, bakal saya suka sekali sama patung ini Hmm Karena saya, banyak orang datang kembali, dia bilang patung ini Ini, ini patung apa ya Patung Buddha Iya Dimana dia bawa Happy Buddha Happy Buddha We call it Happy Buddha Oke Dia bawa uang Iya Dia bawa rejeki Iya Dia lihat uang-uang semua, jadi dia kaya bawa rejeki Oh bener Kita taruh ke patung rumah supaya Rejeki betul Dan ternyata percaya nggak percaya berhasil Wah gila, ini rumahnya semakin masuk ke dalam semakin mewah Ini juga ya kok ya Selalu banyak di sini nih Saya tuh penasaran deh, beneran sama anjing yang tinggal di sini Panggil lo kok anjingnya kok Hai Nera 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 Sini-sini More dress, keluarin pak Sini 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 Nih Nih Oh Ini anjing Bishon 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 Indonesia Nah anjing ini, satunya dijual harga berapa kok? Sampai 5-6 ribu, 7 ribu dolar 5-6 ribu, 7 ribu dolar tuh Coba sayang tolong dihitung 5-6 ribu, 7 ribu dolar tuh berapa? Kira-kira 7 ribu dolar Sampai 100 juta 75-100 juta Masan-san ini adalah breedernya, favorit artis Indonesia Iya nggak kok? Rupa yang lah Yang punya, coba kok yang punya nih Yang Sastro Yang Sastro punya Agatha Suci Agatha Suci punya Terus Yang di dalam Yang di dalam, dalam juga ada nih Di dalam juga ada Sahabat gue yang bawa anjing ini Bishon Dan juga siapa kok? Dia Sastro agak suci Terus apa lagi? Banyak Pak Banyak ya? Pokoknya nggak bisa disebut ya Ini dari Istana Tua di India Ini dari Istana Tua di India? Oh ininya dari India Dan ini semua marble Tapi bisa kebayang nggak? Dari satu slice marble Jaman dulu mereka bisa ukir sampai kayak begini Wow, jadi ininya Oh iya Oh iya Oh iya Wow, sayang Berarti ini semua Jaman dulu tuh berarti tahun berapa kok? Ini jaman dulu pada era Mogul era di India Mogul era Eranya orang muslim ya Iya, iya Princess nggak boleh dilihat orang kan? Betul Jadi princess kamarnya selalu pakai kebunian Supaya dia bisa lihat luar Tapi orang nggak bisa lihatnya Berarti ini dari tahun 1800-an ada? Iya Nggak tahun juga deh Waktu itu Kayaknya 1800-an 1800-an Kalau pintu Cina di depan dari tahun? Iya Sekitar segitu Sekitar segitu kan? Niko Memangnya kalau Ini kan pertanyaan kita ya Sayang Memangnya kalau koleksi barang-barang dari tahun lama gitu nggak takut ada isinya Iya ada isinya Saya nggak percaya sih ada isi-isiku gitu Ada nggak sih malam-malam tiba-tiba murah? Halo 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 Lagi berkunjung? Ini lihat ya Mas Lukman dan Dion Yoko Ya kan tampaknya kan gagah ya Maestro Ya kan? Keren maco Ya kan? Suka anjingnya Suka anjingnya begini nih Mas Gue kan masih calon Iya masih calon Mas Lukman mah udah ini boleh Ini anjing lucu banget tuh Mas lu kan gagah ya mas ya Digundal aja lu jadi mafia Eh polisi ya Politisi lah Politisi ya bener Jadi politisi mafia gitu ya Perang-perang lu kan keren deh Kenapa anjing lu cakep banget sih Gue lucu sih Dari dulu gue nggak pernah jarang punya anjing gede-gede Ada pernah dulu Cuman sekarang Gue ngeliatnya kecil-kecil Waktu itu pernah punya mini shih tsu Oh mini shih tsu anjingnya? Terus ada buah-buah Terus sekarang Bison ya punya Oh iya? Ada di rumah sana juga Ini juga Dion Dion itu calon bapak Bison Calon masih calon Masih calon Masih menunggu beberapa bulan kan? Bro dan Mas Lukman Mas Bro ini pertanyaan netizen nih Apa? Kan artis artis pada bikin Youtube channelnya Ini pertanyaan orang nih Karena kan dunia Youtube itu Sampai ada Youtuber katanya Youtuber pensiun Karena dunia Youtube itu Udah dipenuhi oleh para artis Oh Ya kapan Youtube channelnya keluar? Wah tuh Gue tuh bingung kalo ditanya suruh bikin Youtube Gue bukan orang-orang yang kayak Gue kadang-kadang Bisa apa ya bikin Youtube Ada yang pada bilang lo bikin dong gitu Cuman gue belum Masih bingung kalo gue harus kapain Ihh Ini berapa? Ihh Banyak banget sama Dion Punya banyak Punya banyak karya nih Orang ngeliatin lo aja Biar anjing aja udah Viewsnya jutaan mas Belum Nanti lah Gue lah ada kepikiran Jadi mungkin bikin Youtube Yang pada saat gue proses Proses menjelang syuting Biasanya gitu Oh behind the scene-nya Film-filmnya ya Film-film tahun ini apa? Gue Ada yang Ada ga? Yang lagi syuting berhenti itu ada silence Terus kalo yang gue produce Kamu tidak sendiri Ini akhirnya baru start syuting lagi Setelah berhenti berapa bulan Oh udah mulai lagi Oh syukur lah Sekarang produksi udah mulai lagi sih Oh iya Belum terlalu banyak Cuman problemnya protokol kesehatannya Protokol kesehatannya Di mana? Di bioskop? Engga, kita syuting Oh syuting ya? Iya bener sih Dan untuk Oh si Jadi gini Pokoknya sekarang kalo bioskop udah dibuka Harus dateng ke bioskop Soalnya buat film sekarang makin mahal Iya Ticket-nya tetap sama Iya ga bro? Bioskop pasti terbatas Karena gak bakal bisa boleh full 100% Iya sih bener Ini yang punya rumah mana sih? Kok? Sini Kok ada kesana? Ini bapak pembersatu Bapak pembersatu artis indonesia Iya Artis indonesia Biasanya kalo artis berantun di media kesini damai ya kok ya? Iya bro Gak banget Gak banget Gak terang Kalau romi rumah sini aja udah berasa damai Kalo kita gak janjian hari ini? Iya 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 kan kita gak janjian hari ini Serius ini Ini bukan gimmick ya? Ini bukan gimmick Bukan gimmick Soalnya gue bukan youtuber kelas gitu ya Yang pake gimmick semuanya Gak pake gimmick Gak pake gimmick Gak pake bantem ya? Gak pake bantem ya? Gak pake bantem ya? Gak pake bantem ya? Itu belum itu belum Giveaway Bison itu buat orang yang pengen banget tapi gak bisa punya kok Karena kan ini anjing memang anjing yang mahal ya? Pusing gakencing Pusing gak lance Kita sering kasih kasih anjing di siang ke orang Anjing yang dia udah kita pakai beranak 2-3 kali ya? Gak pake bantam ya? Atau dia anaknya gak memenuhi kriteria kita Ya oh dibanding itu kasih ke orang yang fateberapa banyak ya? jadi aku, daripada aku tiara sendiri kan aku banyak nih iya, iya 30-40 hektorn iya daripada aku tiara sendiri aku cariin rumah yang baik untuk diadopsi untuk diadopsi, bener sih dimana kan anjing itu juga rezeki dong dapet majikan yang sayang anjing satu-satunya contohnya yang ke rumah mas Lukman, udah kayak anaknya jadi biasanya kita kasih yang the older bishop karena pada waktu anjing ini tua, dia sifatnya lebih pink lebih gak bandel tapi banyak orang gak mau dikasih anjing yang udah agak umur dia bilang ah gak mau ah, sebetulnya as long as kita sayang mau dia umur berapa aja, dia akan ikutinmu berarti kalo anjing galak itu tergantung majikan nya juga ya oh iya, dia didikin gimana iya, itu kan kalo anjing galak itu berarti majikan nya gak bisa tapi kan kalo anjing tuh memang ada macem-macem ada yang anjing anjing tuh susisnya, anjing penjaga iya itu kan juga, mungkin gak kalau sangkan lebih tau tuh kan ada tipe-tipe anjing yang tipe penjaga jadi, tipikalnya banyak ya kayak ini Bishon, tipikalnya is a lap dog lap dog tuh anjing yang dipangkua bener jadi dia memang sebenernya hobinya mau nyenempel sama yang punya hobinya ya, ya Jack, come on iya, bener ada yang di penjaga tapi bener juga ya, buat orang-orang yang nikah ini cocok nih ya soalnya kan kita udah gak bisa mampu-mampu perempuan tuh kok ya tapi kita mampu-mampu anjing bu cimbo dia tuh takut sama anjing sebenernya makanya hari ini kita mau bawa kita sebenernya mau pilih anjing juga buat Iren jadi aku tuh pengen banget kok punya anjing di rumah tapi Iren tuh gak kasih anjing di rumah karena dia takut nah sekarang pertanyaan aku jadi gini gimana cara ngobatin fobia anjing? mungkin yang paling utama ya bakal Iren dapetin anjing yang sifatnya baik Iren anjing yang baik itu kayak gini gak baik nih? kenapa kita cari anjing bagus? karena dari turunan yang baik anjing tuh biasanya kalau yang sudah sering dibawa ke dog show anjing yang sering dibawa ke pameran dia gak bakal gigit orang kita pernah cerita kalau kosan-san itu order anjing betul ya? iya nah Bishon ini, kita ngomongin Bishon ya kok ya Bishon ini order anjingnya dari mana? iya, kita cari top leader di luar sana ini yang paling top sekarang siapa? jadi contoh yang paling top sekarang ini pejantan yang paling bagus di dunia nah sabs, gimana? enjoy gak dengan konten-konten di channel ini? nah, tidak hanya memberikan tontonan yang seru tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga gimana caranya biar gak ketinggalan giveaway? gampang buka instagram kalian scan barcode ini ini adalah barcode instagram gua terus di follow kenapa? karena setiap giveaway akan gua umumkan di instagram dan pemenangnya juga akan gua umumkan di instagram dalam sejarah anjing Bishon iya itu papanya anjing saya papanya Jess ada gak? ada ada ya, nanti kita kasih lihat nanti kita kasih lihat itu nomor 1 di UK jadi kita pesen anaknya iya itu makan kita baru dikasih anakannya 3 tahun itu pun saya mesti breedernya saya mesti datangin membawa ke rumah saya dia lihat dulu kita suitable apa enggak punya anjing ini kita mampu gak pamerin anjing ini sampai dia ngetop ngetop ya karena untuk pameran anjing gak murah bener jadi orang-orang tanya kuasaan untung dong lu jualan anjing 70 juta gitu ya tapi dia gak pikir bahwa sekali pameran 70 juta itu gak ada artinya sekali pameran berapa biayanya? eh sekali pameran ya abisnya 30 juta 30 juta juta itu kalau di dalam negeri ya 30 juta 30 juta kalau di luar negeri? ya plus akustika plus hotel 100 juta 100 juta itu buat pameran doang pameran doang hadiah pameran berapa? kalau menang 0 si jessi nih ini pegang bawahnya sayang nah si jessi nih waktu itu beli papanya berarti ya berapa? sebetulnya harganya gak mahal-mahal amat gak mahal-mahal beli anjing itu gak mahal lah ya berapa ratusan juta tapi ikan depan ya saya keluarin mungkin 10 ribu ya 10 ribu itu berarti 150 juta iya oh itu buat spermanya doang gak? no 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 anjingnya? anjingnya udah anjingnya 150 juta kalau misalnya saya mau beli berarti saya harus harus punya apa nih? punya rumah yang bagus kah? perawatan yang bagus kah? punya uang yang cukup punya komitmen yang buat bakal bisa sayang dia itu yang paling penting makanya harus dateng ya? belum tentu loh orang kaya mau keluarin duit lebih lebih banyak dari orang yang biasa-biasa oh gitu loh tergantung ya iya tergantung kalau dia punya komitmen dianggap itu kayak anak dia dia sangat gembira sama anak dia ya dia yang terbaik untuk anaknya jadi keperluan berapapun akan dia keluarkan untuk anak dia iya ini rumah breeder anjing paling tajir di Indonesia kayak gini agak lah iya nih liat rumahnya nih tuh langsung punya kolam renang segini banyak punya taman segini bagus tuh rumahnya juga bagus dalamnya install semua pokoknya semuanya everything bagus lah sayangnya? bagus banget ini beneran rumah bagus nah keren gitu ya belum nanti kita lihat kesana mungkin abis nonton ini banyak orang kayak eh kok sansan ini sukses gitu ya terus saya juga pengen jadi breeder anjing tapi saya kayaknya nggak untung-untung duitnya juga kurang banyak nggak kayak kok sansan gitu ya tipsnya apa kok? tips saya paling penting mungkin sebagus-bagusnya anjing iya without a good training without commitment nggak bakal jadi bagus hmm jadi kita bisa aja kasih kamu anjing bagus tapi kalau kamu nggak bisa ngerawat mom kamu nggak mau ngerawat bagus gimana bisa bagus ya bener nah kalau misalnya breeder sekarang terus gimana caranya breeder ini biar bisa kayak keko sansan gitu bingung ya oke rajinan cari duit dong rajin cari duit rajin cari duit kok bilang dong like, comment, subscribe, and follow Vision Indonesia gitu like, comment, and subscribe follow Vision Indonesia oke thank you kok thank you thank you there you go guys selamat menikmati